Badan Pertanahan Nasional Bersama Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama membagikan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat yang bermukim di Distrik Nikiwar. Badan Pertanahan Nasional Bersama Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama membagikan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat yang bermukim di Distrik Nikiwar. Pembagian sertifikat tanah secara gratis ini merupakan wujud penyelenggaraan program kerja nasional tentang pemberian akta tanah gratis bagi masyarakat. Diketahui 400 kepala keluarga yang mendapatkan sertifikat tanah berasal dari 4 kampung, yakni Kampung Tamoge, Werabur, Werianggi, dan Nikiwar. Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Bernadus Imburi mengatakan terselenggaranya pembagian sertifikat tanah secara gratis ini karena ada kerjasama, koordinasi, dan komunikasi antara Pemkap Teluk Wondama dan BPN. Imburi berharap masyarakat distrik Nikiwar yang belum menerima sertifikat tanah agar tidak berkecil hati karena pemerintah akan tetap berupaya sehingga mereka juga bisa menerimanya. Jangan sampai lalu nanti pembagian, terus yang belum simpat itu tidak senang, bahwa seolah-olah dilupakan atau dibiarkan, tidak, hanya kuota tadi, jadi nanti beberapa orang lagi, nanti juga kemudian beberapa lagi. Sama dengan kami, kita ada bangun Roma ini, tidak. Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Teluk Wondama, mudazir menyebut tidak semua masyarakat bisa mendapatkan sertifikat tanah secara gratis karena dibatasi oleh kota. Kepala BPN Teluk Wondama ini juga menyebut seharusnya pemberian sertifikat tanah bagi 400 kepala keluarga itu dilakukan sejak tahun 2018 lalu. Namun karena ada kendala, sehingga harus tertunda dan baru bisa dilakukan di tahun 2019. Ada beberapa masyarakat mungkin yang belum bisa menerima, itu mungkin terkait dengan keterbatasan, keterbatasan kuota. Jadi kita pencertifikan tanah itu ada kuotanya, ada batasannya. Jadi mungkin apabila masyarakat ada yang belum, yang sudah diukur tanahnya, tapi mungkin belum bisa menerima sertifikatnya, mungkin nanti kita segera keluarkan sertifikatnya, kita bantu. Tapi kita perlu data-datanya lagi. Salah satu warga penerima sertifikat tanah, Abdul Rahman Said, mengaku bangga dan berterima kasih atas pemberian sertifikat tanah gratis bagi mereka. Dikatakannya, ia sudah berdomisili di Weryanggi selama enam tahun dan akan menjadikan sertifikat tanah itu sebagai jenera mata dari pemerintah daerah. Dan juga sewaktu-waktu dapat digunakan untuk membuka usaha. Pertama, ya kami simpan saja sebagai jenera mata dari pemerintah. Terus yang kedua, walaupun kami nanti buka usaha, bisa kita gunakan untuk jaminan untuk bahan untuk ambil usaha seperti itu. Itu harapan kami ke depan. Pantauan Kasuhari Channel, pembagian 400 sertifikat tanah secara gratis itu, langsung dilakukan oleh Bupati Teluk Wondama, didampingi oleh Kepala BPN Kabupaten Wondama, serta turut disaksikan oleh Dan Ramil Wasior, Wakapolres Teluk Wondama, dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemkap Teluk Wondama. Dari Kabupaten Teluk Wondama, Solvi Rumkore mengabarkan.